Intro Hai semua, welcome back to my channel bersama aku, Mi Diana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Dong Hee dan juga Anyok Super Junior yang mendirikan agensi sendiri setelah meninggalkan SM Entertainment Jadi guys, Dong Hee dan juga Anyok Super Junior telah mendirikan agensi hiburan mereka sendiri bersama-sama Pada bulan Juli lalu, SM mengumumkan bahwa sementara Super Junior memperbarui kontrak grup mereka Anyok, Dong Hee dan juga Kyuhyun memilih untuk tidak memperbarui kontrak individu mereka dengan agensi itu Lalu, pada tanggal 1 September, dilaporkan bahwa Anyok dan juga Dong Hee telah meluncurkan agensi mereka sendiri bernama Odi Entertainment Menurut orang dalam industri, kontrak eksklusif Anyok dan juga Dong Hee dengan SM telah berakhir pada tanggal 31 Agustus Dan keduanya secara resmi mengambil peran sebagai wakil dan juga kepala di Odi Entertainment pada tanggal 1 September Selain itu, sumbernya dekat dengan keduanya dilaporkan mengungkapkan bahwa Anyok dan juga Dong Hee yang telah berteman dengan sejak lama telah mendirikan perusahaan bersama-sama Sumber itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun kontrak eksklusif mereka dengan SM telah berakhir keduanya memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap Super Junior Mereka pun berencana untuk selalu berpartisipasi dalam aktivitas grup Super Junior sendiri guys Dan pada hari yang sama, seorang pejabat dari Odi Entertainment mengkonfirmasi bahwa setelah kontrak mereka dengan SM berakhir Dong Hee dan juga Anyok mendirikan Odi Entertainment dan mengambil peran sebagai ketua dan juga wakil ketuanya Manager dari Super Junior yaitu Won Yongsun yang tampil bersama mereka di Verity Show MBC yaitu The Manager juga telah bergabung dengan agensi baru itu guys Nah, sumber itu pun menambahkan mereka juga mempertimbangkan untuk merekrut artis baru setelah perusahaan itu guys sepenuhnya berdiri Nah, bagaimana kamu dapat kalian terkait dengan hal ini bisa komen di kolom komentar ya guys